Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig superior 2023 untuk keycam Nikita versi 2.0 Ya ini merupakan konfig lanjutan dari konfig superior yang pernah saya buat sebelumnya ya Jadi ada versi 1 sampai versi 5 Dan kali ini adalah versi update nya Bagaimana review lengkapnya Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya Langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk selanjutnya silakan Di download terlebih dahulu APK nya Yaitu keycam Nikita versi 2.0 Dan yang sudah punya kalian cukup download konfig nya saja Oke buat yang belum punya silakan di install terlebih dahulu Untuk install nya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasinya sudah selesai Dan seperti inilah tampilan standar dari Gcam Nikita 2.0 Untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Lalu konfigurasi Kemudian kita simpan Lalu simpan Ini untuk membuat folder Gcam config 7 Yang ada di dalam memory internal Yang nantinya kita akan trovel config nya Di folder tersebut Selanjutnya silakan di download Config nya ya teman-teman Untuk link nya nanti ada di mediafire Dan seperti biasa nanti untuk config nya Dalam format zip dan berpassword ya Untuk password nya silakan temukan di dalam video ini Makanya silakan disimak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan password nya Oke teman-teman Setelah terdownload Silakan di extract ya Jadi format nya dalam format zip Kemudian kalian extract terlebih dahulu Langsung extract disini ya Kemudian Masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini Nah bagi kalian yang mengalami gagal ketika extract Silakan install dulu aplikasi ZRchiver ya teman-teman Oke setelah di extract Maka akan terdapat sebuah folder seperti ini Langsung dibuka saja ya Maka Di dalamnya akan terdapat 6 config Dalam 3 format viewfinder Ada JBEG, YUV dan AUTO Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian Serta Akan terdapat config AUX dan non AUX atau universal Untuk yang AUX ini khusus buat HP yang support AUXLINE ya Ada ultrawide nya Kemudian yang non AUX yang ini adalah universal Ini adalah hanya kamera utama saja Oke silakan disesuaikan dengan keinginan atau sesuai dengan level kamera 2P di HP kalian Karena HP yang saya gunakan untuk level kamera 2P nya ada di level 3 Maka disini saya gunakan yang YUV ya teman-teman Oke kalau sudah silakan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder Gcam Kemudian config 7 dan pas tekan disini di dalam folder config 7 Kalau sudah silakan buka lagi Gcam nya Kemudian lakukan restore config nya Dengan cara tap 2 kali disini ya teman-teman Nah kemudian pilih config nya Kita coba yang ini dulu ya Jadi Kita coba yang AUX dulu Nah seperti ini teman-teman Jadi perbedaan antara yang AUX dan non AUX Untuk yang AUX ada Lensa ultrawide nya disini ya Ada AUX LINE Untuk yang gambar Pohon 3 itu untuk yang ultrawide Kemudian perbedaannya Kalau yang non AUX Kita coba ya Kita coba yang non AUX Untuk yang non AUX disini Tidak ada ultrawide Jadi perbedaannya disitu teman-teman Oke untuk selanjutnya langsung kita tes saja ya Oke Untuk yang pertama saya akan uji coba untuk mode kamera terlebih dahulu Kali ini tanpa mode malam Jadi ini mode kamera biasa ya Namun digunakan foto di malam hari Kita coba ya teman-teman Oke dan seperti ini hasilnya Ini untuk AWB off ya Kemudian untuk selanjutnya Coba AWB nya kita on kan Oke dan seperti ini hasilnya Ini untuk AWB on Untuk selanjutnya Kita coba beralih ke lensa ultrawide nya Masih tetap di mode kamera ya Tanpa mode malam Dan seperti ini hasilnya teman-teman Kemudian ini beberapa sampel foto di malam hari Untuk objek orang masih aman ya Untuk warna kulit Tidak kemerah-merahan Ini menggunakan mode biasa ya Mode kamera dan juga mode potret Kemudian untuk selanjutnya Masih pengetesan di malam hari Kali ini untuk foto light painting ya Teman-teman untuk settingnya seperti ini Astro nya saya fullkan 32 detik AWB off ya Untuk AWB bebas Kalian bisa off maupun on Jika hasilnya hijau Kalian bisa on kan Untuk foto light painting Silahkan di stop ketika sudah mendapatkan momen terbaik ya Langsung kita stop saja Dan seperti ini hasilnya teman-teman Ini untuk foto light painting Coba kita coba pindah posisi ya Ini sedikit saya geser posisinya Kita tunggu agak rame ya Teman-teman Oke Ya sudah mulai terlihat hasilnya Kita tunggu Pas momen terbaik Langsung kita stop Oke Kita tunggu sebentar lagi Oke Langsung kita stop ya Teman-teman Ini sudah mulai bagusnya Ya Dan seperti ini hasilnya Keren ya Teman-teman Untuk foto Light painting Ini semuanya Tanpa edit ya Kemudian Kemudian Selanjutnya Pengetesan di siang hari Oke Yang pertama Untuk Lensa utama terlebih dahulu Kita tes Ya seperti ini hasilnya teman-teman Untuk lensa utama Kemudian selanjutnya Kita berdalih ke lensa ultrawide Oke dan seperti ini hasilnya Untuk lensa ultrawide nya Ini beberapa sampel foto Yang diambil di siang hari Baik untuk lensa ultrawide Maupun lensa utama Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton